Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy Note 9 dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan menghapus kunci layar pada handphone ini dengan cara wipe data via recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode kita bisa merestart handphone ini setelah handphone restart dengan cepat kita tekan tombol Bixby tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan jadi kita pilih restart setelah restart kita tekan tombol Bixby tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan tekan dan tahan ketiga tombol sampai handphone ini menyala lagi ketika handphone sudah menyala di logo Samsung dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tahan tombol Bixby dan volume atas sampai handphone masuk ke recovery mode oke jadi sudah jelas ya kita akan coba sekarang untuk merestart handphone ini langsung saja kita bisa tekan tombol powernya sampai muncul opsi untuk merestart handphone ini kemudian kita pilih menu restartnya setelah handphone restart tekan tombol Bixby tekan tombol volume atas tekan tombol power tahan dulu sampai handphone restart ketika muncul logo Samsung lepaskan tombol powernya tahan tombol Bixby dan tombol volume atas sampai handphone masuk ke recovery mode kemudian lepaskan tombol Bixby dan tombol volume atas jika handphone sudah berada di recovery mode jadi gimana cukup mudah ya untuk masuk ke recovery mode tidak perlu kita matikan handphonenya cukup kita restart saja oke kita akan ulangi sekali lagi kita bisa pilih menu reboot system no kita tekan tombol power dulu kita akan ulangi sekali lagi jadi untuk masuk ke recovery mode pada Samsung Galaxy Note 9 dan sangat mudah tidak perlu menggunakan komputer cukup dengan menekan kombinasi tombol saja jika gagal kita bisa ulangi berkali-kali sampai berhasil asal tepat saat menekan kombinasi tombol pasti sekali saja langsung bisa oke kita ulangi sekali lagi jadi handphone dalam posisi terkunci kita langsung tekan tombol power kemudian kita pilih opsi untuk merestart handphone ini selanjutnya kita bisa menekan tombol Bixby tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan ketika handphone sudah menyala lagi di logo Samsung lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol Bixby dan tombol volume atas sampai handphone masuk ke recovery mode baru lepaskan tombol Bixby dan tombol volume atasnya kemudian untuk menghapus kunci layar pada handphone ini kita bisa pilih menu wipe data slash factory reset kita turunkan dengan tombol volume bawah kemudian untuk OK nya kita pilih tombol power saja selanjutnya kita geser lagi ke bawah ke menu reset ke setelan pabrik dengan tombol volume bawah lalu tekan tombol power untuk OK nya sampai muncul keterangan seperti ini wiping data, formatting data kemudian kalau sudah muncul keterangan data wipe complete kita kembali ke atas kita pilih menu reboot system no dengan menekan tombol power lagi dan kita tunggu sebentar sampai handphone ini restart bisa kita letakkan saja handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini lumayan lama mungkin memakan waktu sekitar 2-3 menit jika kondisi baterai handphone kritis di bawah 10% kita bisa menghubungkan handphone ke charger atau ke komputer menggunakan kabel data agar handphone dalam posisi charging mode jadi daya baterainya tetap terjaga handphone tidak kehabisan baterai saat proses loading oke untuk durasi loadingnya kita percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selama datang dan tinggal kita set up handphone ini jika bisa masuk ke tampilan menu maka kita beruntung karena biasanya handphone akan terkunci akun google dengan keterangan seperti ini pada halaman pilih jaringan wifi jadi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk meriset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik sambungan ke wifi ataupun jaringan seluler untuk memverifikasi kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler baru setelah handphone terhubung ke jaringan internet bisa kita pilih menu berikutnya dan disini ada loading memeriksa update biasanya handphone samsung yang mengalami lupa kunci layar di dalamnya sudah terlogin akun google ketika kita melakukan factory reset melalui recovery mode akun google ini sifatnya mengunci jadi seperti ini kita diminta lagi untuk mengkonfirmasi kunci layarnya jelas kita tidak tahu karena kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layar tapi kita bisa gunakan akun google sebagai gantinya kita pilih menu gunakan akun google saya dan kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun seperti ini jika kita masih ingat akun google nya maka tinggal kita login kan saja email google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini ketikkan akun google nya atau email nya kemudian kata sandinya dan selanjutnya setup sampai ke tampilan menu tapi jika kita lupa akun google nya maka akan kita bypass untuk cara bypass nya sangat mudah menggunakan aplikasi gratis yang tutorialnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk sementara sampai disini dulu videonya mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa selamat menikmati Terima kasih.